Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam Baik teman-teman sekalian teman-teman pus fitur yang saya hormati para pengurus maupun para mentor yang Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini hadir dan yang saya hormati juga teman-teman PPI Turki lalu kemudian tentu yang saya hormati juga Mas Lakso ya sebagai narasumber pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk berkenan hadir karena beberapa waktu yang lalu ngeser tentang buku melawan dengan sehormat-hormatnya lalu kemudian bukunya masih gres banget dan agaknya ini cukup menarik kalau kemudian kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini dan Alhamdulillah Mas Lakso Anggito bersedia dan berkenan untuk hadir, kami ucapkan selamat datang host Gelvinis ya buat Mas Lakso untuk hadir pada kesempatan hari ini baik teman-teman sekalian sebelum kita mulai begitu ya saya sedikit akan menyampaikan aturan main ya diskusi kita begitu tadi saya sudah diingatkan telah teman-teman bahwa nanti secara normatif kita punya waktu satu jam setengah tapi sepertinya tidak akan sampai satu jam setengah mungkin ya 60 menit pun kayaknya insya Allah udah lebih dari cukup begitu dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak hal dan mungkin juga kita ingin mendengarkan perspektif yang agak radikal dalam tanda kutip ya Mas Lakso ya jadi radikal itu tidak hanya identik dalam gerakan-gerakan terorisme saya kira ya tapi radikal juga bisa dalam hal pemikiran begitu nah sebelum kita mulai begitu saya akan membacakan CV-nya dulu ya dari Mas Lakso nanti akan saya bacakan secara singkat saya tampilkan dulu begitu oke ini CV-nya nama lengkapnya adalah Lakso Anindito S-H-L-L-M kalau dalam bahasa putih itu L-L-M begitu lalu kemudian ini nomor HP-nya silahkan nanti nanti akan saya share ini ya kalau misalnya nanti ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Lakso begitu sedikit saya akan bacakan pengalaman skill-nya ya skill-nya tentu sebagai investigating auditing legal compliance begitu dan seterusnya karena yang saya pahami Mas Lakso ini memang akademik background-nya adalah di bidang hukum ya lalu kemudian pengalaman pendidikannya Sarjana hukum dulu di Gajah Mada University di Indonesia tahun 2010 lulusnya kelangkatannya 2000 berapa ya 2005 ya 2005 ya jadi satu angkatan sama Abbas dan lain sebagainya gitu ya lalu kemudian Master of Laws ya di International and European Trade Law ya di Lan University di Sweden tahun 2021 lalu kemudian non-tegri-nya juga banyak salah satunya adalah ini yang paling spesial ya tahun 2017 training for special investigator ya dan makanya Mas Lakso sebelum dinyatakan apa namanya dinyatakan berhenti ya dinyatakan berhenti oleh KPK beliau terakhir sebagai salah satu penyidik muda di KPK gitu ya lalu kemudian ini pengalaman pekerjaannya working experience yang pertama tahun 2022 sampai sekarang menjadi bagian dari technical lead di The Basel Institute and Governance Integritas lalu kemudian pernah juga di managing partner ya di sindical firms lalu kemudian tentu saja di KPK sebagai investigator lalu kemudian sebagai law policy and networking specialist ya lalu kemudian juga pernah di presidential office ya of Republic of Indonesia kalau tidak salah bersama yang pernah jadi menteri muda juga di era SBY ya saya jadi lupa begini ya dan lain sebagainya kayaknya kalau melihat track recordnya memang cukup sangat berpengalaman di bidang tema-tema bicara tentang hukum korupsi dan lain sebagainya jadi tepat kita mengundang pada kesempatan hari ini Mas Lapso hadir dan tentu kita berharap saya secara pribadi dan teman-teman bisa mengoptimalkan pertemuan kita pada sore hari ini untuk menggali lebih dalam dan memperbanyak apa namanya bisa mendapatkan banyak perspektif dan kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat apabila ada hal yang mungkin memiliki perbedaan dari cara pandang terhadap apa yang nanti disampaikan oleh Mas Lapso pada kesempatan sore hari ini baik itu kurukulum nanti akan saya share ke grupnya teman-teman dan mungkin nanti next time begitu kesempatan lain teman-teman juga bisa mengundang secara personal ataupun secara kelembagaan ke Mas Lapso secara langsung oke itu lalu kemudian next ya berikutnya kita langsung saja mendengarkan paparan dari Mas Lapso berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan sore hari ini jadi nanti style dan gayanya saya serahkan ke Mas Lapso walaupun kemarin teman-teman post-fitur minta untuk menyediakan PPT powerpoint dan mungkin itu dijadikan sebagai stimulus tapi selebihnya monggo nanti Mas Lapso membawanya seperti apa dan kita punya waktu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Miftah punya waktunya sekitar 45-60 menit pemaparan dan 30 menit tanyaan jawab oke saya persilahkan dan saya mohon izin menyalakan lampu saya dulu ya jadi saya tutup dulu kamera saya oke terima kasih banyak Kang Nana kalau boleh saya boleh dijadikan co-host teman-teman supaya bisa sharing PPT sudah ya oke terima kasih banyak Mbak PUSPITUR kita coba menyiapkan sedikit PPT oke kawan-kawan semua selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang ya waktu Turki siang atau sore asal waktu Turki suatu kebanggaan bisa diundang oleh teman-teman PPI Turki untuk sharing karena memang ini jadi teman-teman ini adalah organisasi pertama ya jadi memang kita rencananya pasca launching kemarin di Taman Ismail Marjuki ya kemarin cukup besar caranya ada hadir juga ex-pimpinan KPK Nazwa Sihab dan juga 5 orang tua dari korban dari martir reformasi di korupsi tahun 2019 jadi disitu ada di Senatali satu tahun tempat pemecatan kita sekaligus launching buku melawan sohormat-hormatnya dan pemberian Nanang Priyono Award jadi Nanang Priyono Award itu apa namanya award yang diberikan nantinya setiap tahun oleh IM57 plus institut sebagai organisasi yang mewadahi kawan-kawan X57 KWKPK nah jadi sebelumnya perkenalkan saya Lakso saya selain bekerja di tempat lain saya juga saat ini di IM57 plus institut membantu apa namanya Mas Praswat Nunggerha ya saya sebagai sekjen di IM57 plus institut jadi disini saya akan bicara mengenai cerita kenapa sih pada ujungnya nantinya ada buku itu saya punya dua alternatif nanti mungkin kita akan elaborasi salah satu cerita saya di dalam buku itu tapi mungkin awalan saya akan cerita dulu mengenai kenapa buku itu bisa hadir dan lahir di saat ini jadi sebetulnya kita harus bicara dan mundur flashback lagi di era pro-reformasi dimana waktu itu zaman Pak Harto itu ada korupsi korupsi dan nepotisme yang meluas pada waktu itu dimana-mana akhirnya coba ditangani melalui tim khusus anti korupsi tetapi sayangnya diintervensi dan bubar jadi Pak Harto itu bukan tidak pernah membentuk tim anti korupsi pada zamannya beliau tetapi dia membentuk tapi selalu bubar karena membentuk tema kekuasaan jadi mulai nyinggung penguasa selanjutnya dibubarkan oleh rejim yang berkuasa pada saat korupsi itu dan penegakan hukum tidak berjalan secara sesuai dengan koridurnya karena pada saat itu apa yang dilakukan oleh penegak hukum banyakan adalah membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa nah untuk itulah pada saat itu muncul ide sebetulnya jadi idenya itu sebetulnya bukan ide tiba-tiba ingin mendirikan lembaga baru tapi waktu itu ada suatu kecemasan yang luar biasa suatu apa namanya ketidakpuasan dari publik sehingga melahirkan gerakan reformasi dengan isu utama adalah korupsi yang meluas dan merjelela dimana-mana nah pasca reformasi itu di tahun 2001 akhirnya diremuskanlah tujuh tindakan yang harus dilakukan oleh negara untuk bisa melakukan pembendahan dan pemberantasan korupsi secara keseluruhan nah disitu salah satunya adalah membentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi jadi KPK itu bukan didirikan sebagaimana organisasi lain yang ujuk-ujuk ada tetapi memang itu merupakan amanah dari reformasi mereka berpikir bahwa kita perlu ada suatu lembaga independen yang dapat menaungi pemberantasan korupsi di Indonesia karena pada saat itu orang tidak percaya dengan kepolisian orang tidak percaya dengan kejaksaan sehingga dibentuklah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk membentuk ini ada tiga syarat teman-teman yang diatur untuk bisa membuatnya menjadi independen yang pertama KPK itu boleh untuk mengolah sumber daya manusianya secara mandiri ini sebetulnya berangkat dari sistem yang dibangun di Bank Indonesia jadi kan Bank Indonesia itu sebetulnya harus berbeda dan terlepas dari intervensi presiden karena dia mengatur sistem keuangan nah disini apa namanya KPK dirasa harus bebas dari segala intervensi sehingga disitu berhak untuk mengelola pegawainya secara mandiri jadi KPK itu apakah PNS bukan PNS jadi waktu itu KPK adalah pegawai negeri tapi bukan PNS mereka pegawai tetap yang memang digaji oleh negara tetapi memiliki struktur SDM yang mandiri mulai dari tahap rekrutmen itu melalui pihak ketiga jadi KPK itu melalui pihak ketiga tidak melalui BKN tapi melalui PPN dan lain PPM misalnya dan lembaga-lembaga konsultan lain jadi bahkan orang KPK pun kalau ada yang mau nitipin orang gak bisa karena yang mulai dari rekrutmen sudah dilakukan oleh pihak ketiga sampai dengan sistem apa namanya pengelolaan pegawai remunerasi dan lain-lain kenapa apa tujuannya karena sebetulnya salah satu hambatan yang dipelajari dari lembaga-lembaga pendengar hukum yang ada adalah ketika lembaga pendengar hukum yang ada menyidikkan satu kasus besar yang melibatkan menteri misalnya orang itu rawan untuk dimutasi dipindah atau diletakkan di daerah yang tidak strategis nah disitulah sebetulnya menjadi satu pemikiran oh yaudah supaya tidak bisa diintervensi supaya penyidik KPK berani untuk memeriksa menteri berani untuk memeriksa ketua DPR berani untuk memeriksa hakim makam konstitusi berani untuk memeriksa hakim makam agung maka harus kepegawainya tidak bisa diintervensi oleh lembaga eksekutif lembaga lagistratif maupun lembaga yudikatif dalam pengelolaan pegawainya disitulah sumber daya manusia menjadi penting yang kedua KPK juga dibentuk ada yang disebut sebagai one group enforcement system dimana penegakan hukum harus dilakukan dalam satu atap jadi mulai dari penyelidikan penyidikan sampai penuntutan itu semuanya di dalam satu gedung namanya gedung KPK kenapa? ini untuk bisa menghindari ketipan kasus dari pimpinan pimpinan lembaga nah jadi supaya tidak bisa diintervensi maka ada one group enforcement system yang ketiga ada state auxiliary agencies jadi kita KPK itu di luar lembaga eksekutif yudikatif maupun legislatif nah tapi ternyata KPK gerakan KPK itu menimbulkan satu intervensi yang luar biasa atau serangan balik karena kan bereaksi ya KPK mulai membongkar sebutkan pihak yang tidak pernah disidik oleh KPK semua sudah pernah polisi pernah TNI karena tidak masih perdebatan kewenangannya tapi apa namanya kasusnya dilempar ke otoritas TNI BPK pernah MPL pernah DPL pernah semuanya pernah bahkan makamah konstitusi pernah makamah agung pernah jadi KPK sudah menangani banyak kasus nah untuk itu mulailah gangguan-gangguan terjadi mulai dari kasus sicak buaya jilis 1 dan 2 kriminalisasi terhadap pimpinan KPK bibit candera ditahan pengepungan gedung KPK dan lain-lain sampai baik serangan yang sifatnya apa namanya intervensi terhadap regulasi kriminalisasi secara hukum maupun teror jadi gerakan itu terjadi mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dan 2021 nah tapi ternyata kawan-kawan semua segala intervensi ini tidak cukup untuk menghentikan KPK karena bank novel Baswedan disiram matanya oleh air keras itu bukan tambah ciut tapi malah-malah tambah berani untuk melakukan proses penyidikan bahkan terakhir dengan matanya diserang dan regulasinya diumbah KPK beliau masih tetap bisa menangkap Menteri Juliandi Batubara Menteri KKP maksud saya bukan Menteri KKP di sisi lain kawan-kawan yang lain penyidik yang lain pun dilihat bank novel diserang bukan tambah ciut tetapi malah tambah berani contohnya menangani saat saya Bang Andre Didi Nenggolan dan transport misalnya menangani kasus Bansos yang melibatkan Menteri Sosial nah jadi gerakan KPK tetap bisa hidup nah untuk itulah kalau bisa kita lihat akhirnya diaturlah strategi untuk bisa melembahkan KPK secara sistematis mulai tahun 2019 diubahlah regulasi KPK yang waktu itu mendapatkan perlawanan besar-besaran dari segala elemen masyarakat melalui gerakan reformasi di korupsi yang menghasilkan lima orang mahasiswa dan siswa meninggal dunia dalam proses itu ada Yusuf Kordowi Imawan Randi Maulana Suryadi Akbar Alamseh Bagus Putera Mahendra nah di sisi lain ternyata pemerintah juga memilih apa namanya pimpinan KPK yang itu ada catatan etiknya padahal pada saat menjabat sebagai deputi penindakan di KPK yaitu Pak Fiori Bahuri nah disitulah terjadi mulai konsolidasi dari oligarkis sehingga pada akhirnya tahun 2021 dengan dalih dialihkan untuk menjadi ASN akhirnya dibuatlah tes wawasan kebangsaan tes wawasan kebangsaan yang diadakan pun berbeda kawan-kawan semua kenapa? karena tes wawasan kebangsaan ini itu dilakukan dengan substansi yang itu tidak pernah diberikan kepada ASN di seluruh Indonesia jadi ini merupakan tes yang dilakukan terhadap militer itu temuan dari Komnas HAM selain itu yang menarik adalah temuan dari Komnas HAM juga mengungkap bahwa ada intensi yang tidak wajar dari Pak Fiori Bahuri pada saat membentuk Pak Kom untuk bisa menjadi dasar dari tes wawasan kebangsaan ini memasukkan syarat bahwa itu menjadi syarat wajib untuk peralihan padahal itu tidak diatur di dalam level undang-undang maupun diatur dalam level PP jadi ini merupakan ada intensi apa sebetulnya di sini nah sebagaimana kita ketahui semua akhirnya pada tanggal 7 Mei 2021 75 orang anggota KPK dinyatakan tidak lulus TWK dan akhirnya melalui gerakan publik direvisi menjadi 58 orang yang tidak lulus TWK yang terakhir adalah saya yang waktu itu sedang belajar di Sweden dan waktu saya pulang itu saya diberhentikan nanti saya cerita soal pribadi saya yang merupakan bagian dari buku itu jadi nanti kalau bapak dan ibu baca teman-teman baca di buku ini itu akan cerita dari berbagai perspektif ya kawan-kawan diberhentikan dalam tentang waktu ini jadi bagaimana mereka melakukan proses penangkapan proses OTT bagaimana mereka berjuang di KPK bagaimana semangat masuk KPK sampai akhirnya diberhentikan di tahun 2021 nah siapa saja yang diberhentikan yang diberhentikan itu ada tiga kelompok yang pertama kawan-kawan yang menangani kasus strategis baik internal maupun eksternal apa eksternal dan internal eksternal adalah kawan-kawan yang menangani kasus strategis di luar KPK jadi misalnya menyidik kasus korupsi lobster menyidik kasus bantuan sosial dan kasus-kasus lainnya itu yang disidik oleh KPK yang kedua adalah kawan-kawan yang menangani kasus dugaan pelanggaran etik dilakukan oleh Vildi Bahwari waktu menjawab sebagai deputi penindakan seperti contohnya Pak Heri Murianto itu diberhentikan dari KPK karena dia deputi pengawasan internal KPK nah yang kedua adalah kawan-kawan yang punya posisi strategis di KPK contohnya adalah Direktur PJ Kaki yang megang semua apa namanya jaringan ya nasional maupun internasional kepala Biro SDM juga diberhentikan yang ketiga adalah kawan-kawan yang terlibat dalam wadah pegawai KPK jadi hampir seluruh pengurus inti wadah pegawai KPK itu diberhentikan melalui proses melawan hukum nah disitulah apa namanya Bapak dan Ibu semua akhirnya ada satu kesadaran bahwa kita perlu untuk membentuk satu gerakan perlawanan dan pelanggaran-pelanggaran ini menjadi temuan baik temuan Komnas HAM maupun temuan dari Ombudsman dan temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman inilah yang menjadi dasar bahwa seharusnya Presiden Ketua KPK maupun apa namanya kawan-kawan yang ada ya di BKN itu mengangkat KPK menjadi pegawai KPK yang berhentikan menjadi ASN itu yang menjadi rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM nah dari tiga kelompok ini yang diberhentikan itu kita bisa melihat bahwa ada pelanggaran HAM ada penyelidikan Komnas menemukan 11 poin pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK mulai dari hak atas keadilan dan kepastian hukum hak perempuan dan lain-lain sedangkan Ombudsman menemukan maladministrasi yang dilakukan terus habis itu terjadi puncak serangan koruptor dan pengkhianatan terhadap reformasi nah disinilah kawan-kawan semua akhirnya kawan-kawan X57 pada tanggal 30 September itu membentuk apa yang disebut sebagai Indonesia memanggil 57 institut yang bisa menjadi alternatif pejuangan atau pool of talents dari XKPK untuk bisa tetap melakukan lawanan nah dan banyak dalam satu tahun ini gerakan yang dilakukan mulai dari melakukan seminar pelatihan investigasi terhadap 11 kasus jadi kita tidak berhenti melakukan investigasi riset advokasi sampai dengan melaksanakan pertemuan dan konsolidasi nah untuk itu kawan-kawan semua buku itu sebetulnya dibuat untuk bisa merawat cerita itu merawat cerita-cerita mereka yang ditinggalkan atau diberhentikan di KPK sehingga bisa menjadi satu pengingat bagi publik bahwa memang pada fase itu pernah ada tindakan yang dilakukan untuk bisa memecat 57 pegawai KPK yang bekerja secara benar dari sisi saya sendiri saya merupakan salah satu penulis di buku itu di buku itu saya cerita mengenai bagaimana waktu itu saya lagi di Suridia lagi belajar tiba-tiba mendapatkan telpon dari ketua IM saat ini yang mengabarkan bahwa ada rencana untuk bisa memberhentikan pegawai KPK jadi sudah ada semacam blacklist melisitan pegawai-pegawai yang akan diberhentikan bahkan gosipnya waktu sebelum saya tes pun namanya sudah masuk di situ akhirnya saya mendapatkan informasi tersebut di mana di telepon itu dan waktu itu akhirnya saya berpikir sebetulnya apa yang sedang dilakukan oleh negara apakah negara akan mengulangi cerita yang ada pada saat order baru lalu di mana order baru pemberantasan korupsinya sebagaimana presentasi saya tadi di slide diberhentikan melalui proses melawan hukum akhirnya saya dari Sweden itu mencoba untuk membantu kawan-kawan dalam melakukan perlawanan di Indonesia jadi kita gerak dan lain-lain karena dari buku itu juga saya coba bercerita bahwa ada refleks yang sangat berharga yang saya dapat di Sweden dimana pada waktu itu saya berpikir bahwa Sweden itu bukan negara yang sejak awal bebas dari korupsi kenapa bisa sekarang menjadi ranking 3 negara untuk IPK indeks persepsi korupsi karena ada gerakan pada 1809 revolusi yang terjadi karena kalah perang dengan Rusia nah sebetulnya Indonesia menemukan momentum yang sangat baik pada saat reformasi sebagaimana presentasi slide yang saya tampilkan tadi kita menemukan momentum yang sangat apik pada saat reformasi dan disitu seharusnya kita gunakan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dengan pembentukan komisi pemerintah korupsi tapi ternyata di tahun 2021 cerita itu bubar semua kawan-kawan semua saya balik ke Indonesia saya kembali ke Jakarta saya melaporkan kepada pimpinan bahwa saya sudah kembali pada saat kembali ke Indonesia padahal pada saat itu status saya belum sebagai terikutnya karena saya belum tes saya belum tes jadi saya tidak diberhentikan tetapi saya tidak boleh juga melakukan penyidik sebetulnya aktualnya pada selama hampir 3 bulan saya tidak melakukan apapun tidak boleh melakukan apapun di KPK akhirnya saya mendukung proses kerja-kerja advokasi kawan-kawan 57 pegawai KPK nah ternyata rawan-rawan semua pasca hal tersebut akhirnya saya sempat mengelamkan protes juga ke pimpinan mengelamkan protes ke deputi penindakan kenapa saya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan padahal saat saya waktu itu sedang mengembangkan kasus bantuan sosial melibatkan menteri sosial tetapi pada saat itu tidak diberikan kesempatan nah akhirnya setelah hampir tiga bulan dikontak saya untuk bisa mengikuti tes warwasan kebangsaan pada saat saya ikut tes sebelum saya ikut tes saya nyerem surat sempat ke pimpinan kan ini sudah ada temuan ombudsman dan komunasam apakah pimpinan akan merevisi atau mengganti soalnya misalnya atau prosedurnya ternyata surat tidak dijawab dan pada saat pelaksanaan ternyata tersudur dan soalnya semua masih sama persis dan lebih anehnya saya mendapatkan waktu wawancara itu bahkan lebih lama dibandingkan bank novel baswedan dua jam lebih saya wawancara dan di wawancara itu hampir 80% itu bicara bukan mengenai wawasan kebangsaan tetapi bicara mengenai sikap saya terhadap pemecatan 57 pegawai dan sikap saya terhadap previsi undang-undang KPK disana saya mengatakan bahwa untuk tindakan yang saya lakukan terkait dengan fenomena tersebut adalah sebetulnya tidak ada yang salah yang dilakukan oleh novel baswedan raswat andre didi ninggolan dan kawan-kawan yang lain karena mereka tidak pernah terbukti secara etik melakukan pelanggaran justru yang terbukti melakukan pelanggaran etik adalah pimpinan belum sampai dua tahun dua pimpinan waktu itu kena pelanggaran etik saya jawab itu kepada pewawancaranya kenapa karena memang itu faktanya fakta yang harus diungkap bahwa memang pada saat itu pimpinan melakukan pelanggaran etik sedangkan yang akan dipecat itu tidak melakukan pelanggaran apapun nah itulah sebetulnya wujud dari kepatuhan kita terhadap undang-undang undang-undang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan terhadap undang-undang hasil revisi bahkan walaupun kita tidak setuju dengan revisi undang-undang KPK tetapi mereka menjalankan ketika harus melakukan penyadapan mereka izin dewas ketika melakukan penggeledahan mereka izin dewas ketika melakukan proses penyitaan mereka izin dewas semua dilakukan tetapi anehnya malah yang dipecat adalah mereka melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur itu yang terjadi apa namanya kawan-kawan akhirnya saya tidak mendapat kabar tidak mendapatkan status TMS maupun MS pada saat tanggal 29 sore saya ingat banget pas azan asal saya mendapatkan telepon dari sekretaris direktur penyidikan saya diminta menghadap dan disitu saya diberitahukan bahwa saya diberhentikan dari KPK besoknya artinya tidak sampai 24 jam itu pemberhentian tercepat dalam sejarah Republik Indonesia dimana ada orang dipecat kurang dari 24 jam akhirnya dipecat disitu selanjutnya yaudah saya pikir ya inilah adalah salah satu bukti dari keberpihakannya jadi yaudah akhirnya diberhentikan dan mulai saat itu akhirnya cita kita untuk melanjutkan mungkin itulah sekolah cerita ya dari berbagai cerita yang ada di dalam buku itu yang nanti teman-teman bisa apa namanya akses jadi buku itu sebetulnya bukan cuma soal buku tetapi itu adalah monumen yang coba dibangun untuk bisa mengingat apa yang sedang terjadi di tahun 2021 mungkin itu pengantar awal Kang Nana terima kasih oke baik terima kasih Mas Lakso atas pemaparannya dan kayaknya kita perlu lebih mendalam lagi ya begitu dan buat teman-teman begitu kita apa namanya kita buat forum ini sesantai mungkin begitu sambil ngopi saya juga nggak kelihatan ya kopinya ya saya juga sambil minum kopi begitu biar nggak terlalu tegang karena apa namanya Mas Lakso sendiri juga antara belakangnya adalah dulu sebagai aktivis jadi nggak jangan dibawa terlalu formal begitu dan bebas-bebas aja Mas Lakso ya walaupun walaupun apa namanya walaupun mungkin di forum hari ini ada bagian apa namanya yang berperan sebagai intel atau intelijen semoga aja aman oke saya persilahkan teman-teman bebas aja begitu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga agak nyerempet-nyerempet politik juga boleh begitu tadi tadi sempat tuh disinggung Mas Lakso dulu juga pernah menyampaikan bahwa pada saat dikecat itu beliau menjadi bagian dari tim investigasi atau tim penyidik yang menangani kasus besar saat itu dan kebetulan kasus besar saat itu melibatkan salah satu kader partai yang besar begitu di Indonesia yang menjadi menteri dan itu fantastik banget begitu ya desaran yang kemudian diselewengkan begitu termasuk juga ada ada apa namanya ada politisi yang lainnya juga ya Mas Lakso ya yang sampai hari ini kayaknya belum ketemu jejaknya begitu entah dimana begitu dan entah kita gak tahu siapa yang salah begitu jadi silahkan teman-teman Mas Dava mungkin ingin bertanya ada Mas Dava atau Mas Mbak Miftah atau kemudian ada Arina terus kemudian mungkin Cindy ada Mas Yakasa dan Mas Abus Tommy juga hadir ini monggo silahkan waktunya masih lumayan boleh Mas Nana Assalamualaikum Mas Lakso Mas Nana Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum Ashki Eldinis dalam bahasa Turki yang selamat datang di PP Turki kita push feature disini bagian akademiknya dari PP Turki kita merasa terhormat sekali bisa dengerin langsung dari Mas Lakso dinamika-dinamika yang kita gak sempat rasakan kemarin kita masih di Turki kebanyakan bahkan saya sendiri belum bisa balik ke Indonesia jadi cukup sedih melihat perkembangan waktu itu cuma bisa nonton demonstrasinya dari Youtube paling banter paling maksimal dan juga korban jiwa yang menjatuhkan turut bersedih hati juga saya sedirinya mungkin teman-teman masih malu-malu ya boleh aku pantik sedikit punya beberapa pertanyaan juga ke Mas Lakso aku sempat ngikutin permasalahan dinamika KPK itu dari waktu yang cukup lama ada tiga pertanyaan yang pertama itu tentang ini ya akar masalah Taliban di tubuh KPK dulu sempat jadi diskursus yang cukup mengundang pelik juga nah itu saya mau nanya ke Mas Lakso kebenarannya itu seperti apa gitu emang ada gitu tubuh-tubuh atau elemen-elemen teradikal dalam tanda kutip disini disebutnya Taliban ya yang memang ada di KPK dan apakah mereka memang disitir oleh kepentingan politik nah itu saya pengen nanya terus yang kedua KPK ini kan sebagai super body ya memang kalau kita lihat dia punya wendang di atas lembaga-lembaga lain di dalam satu republik ada sih apa ada gitu kemungkinan kalau misalnya KPK memang bisa disalahgunakan dari internalnya itu sendiri karena ini kan argumen yang selalu digunakan ditargetkan ke dalam KPK dan saya pengen ngulik aja apakah argumen ini benar adanya dari perspektif internalnya sendiri terus yang ketiga kalau kemarin juga ada sempat satu hal lain yang menyebutkan kalau misalnya KPK memang meningkatkan tangkap tangannya tapi itu lebih mengarah ke politisi-politisi level kecilnya di DPRD atau di daerah-daerah bukan ke masalah kasus yang besar jadi itu juga salah satu kritikan ke KPK era sebelum TWK tadi sebelum pemencetan-pemencetan yang dialamatkan nah saya ingin nanya aja tanggapan Mas Lakso ketiga hal ini apa sih kebenaran yang ada kemungkinan dari perspektif internalnya seperti apa terima kasih Mas kalau misalnya agak memingungkan nanti bisa saya ulangin lagi pertanyaan oke terima kasih Mas Dafa atas pertanyaannya mungkin Mas Lakso bisa langsung di respon aja ya sambil nanti menunggu teman-teman yang lain iya terima kasih banyak Mas Dafa atas pertanyaannya jadi saya akan jawab dari pertanyaan kedua dulu ya jadi gini pertanyaan kedua kan sebetulnya possible gak sih waktu KPK sebelum revisi ya untuk bisa disalahgunakan sehingga bisa menyasar aktor politik tertentu misalnya atau kepentingan tertentu dan lain-lain nah jawaban saya possible tapi pada saat era sebelum adanya revisi dan penggantian pimpinan desain KPK dibuat untuk bisa menutup possibility caranya gimana di KPK itu proses penyelidikan penyelidikan penuntutan sampai dengan pra penyelidikan itu dilakukan melalui proses yang masing-masing berdiri secara independen jadi gini ketika proses DUMAS DUMAS itu ada di kedeputian pengaduan masyarakat dan pengawasan internal bukan di kedeputian penindakan jadi laporan yang masuk ke KPK dari bawah itu ada di bagian sini di bagian yang berbeda selanjutnya ketika diolah di bagian penyelidikan penyelidikan ini pun jalan secara independen dia tidak diintervensi oleh penyelidikan kecuali ketika kasusnya akan jadi baru penyelidik akan kontak penyelidik dan mengabalkan nah untuk bisa naik ke dalam ke atas penyelidikan itu itu ada proses yang disebut sebagai ekspos sehingga melahirkan ekspos internal yang melahirkan LKTPK laporan kejadian tindak pidana selanjutnya ketika akan masuk ke penyelidikan ada ekspos besar yang itu melalui tingkatan ke deputi deputi nanti ada lagi tingkatan pimpinan jadi masing-masing bagiannya ini berdiri secara independen dan berjenjang jadi tidak bisa tiba-tiba pimpinan memerintahkan kalian harus menjadi kasus A kalian harus menjadi kasus D kalian harus menjadi kasus C itu layer pertama layer kedua di KPK ada yang disebut sebagai wadah pegawai nah wadah pegawai inilah yang menjadi layer untuk bisa melakukan proses pengawalan secara independen dari pegawai jadi ketika pegawai mengaku ada intervensi dan lain-lain dia bisa minta kepada wadah pegawai untuk mendukung proses advokasi sehingga proses-proses independensi itu bisa di nah yang ketiga itu bagian kedeputian pengawasannya itu berjalan secara baik kenapa? karena sebetulnya pada saat Firli Bahuri menjabat sebagai deputi penindakan KPK itu ada upaya teman-teman semua dimana ada kondisi kasus itu hampir tidak ada yang diekspos nah ini kan sebetulnya tanda-tanda ada apa nih kenapa dia tidak melakukan ekspos kasus nah akhirnya pada saat itu penyidik membuat petisi petisi yang menyatakan bahwa apa namanya ada upaya-upaya untuk bisa menghentikan kasus dan lain-lain tanda tangan penyidik dimasukkan jadi suasana demokratis di internal KPK inilah yang membuat KPK sulit untuk bisa diintervensi atau disalahgunakan pada saat itu sebelum adanya repisi undang-undang KPK nah sehingga pada saat itu akhirnya Pak Virli keluar dari KPK tidak lagi jadi deput penindakan dan pada saat itu ternyata pasca itu dipilih lagi karena waktu itu ternyata ada potensi konflik kopintar karena tim etik menemukan dia berkomunikasi dengan gubernur MTB waktu itu karena waktu itu ada kasus Mimon dan juga ada bertemu dengan salah satu pimpinan partai politik di Indonesia waktu itu kejadiannya seperti itu nah akhirnya itu tidak terjadi persoalannya adalah pasca revisi undang-undang KPK dengan kekuatan besar intervensi dari eksekutif bisa masuk yang kedua juga ada peristiwa pecatan orang menjadi lebih takut terhadap pimpinan nah disini yang membuat kondisi yang tadinya tidak bisa diintervensi menjadi berubah makanya sekarang KPK menangani kasus apapun itu orang bertanya apakah memang kasus itu dilakukan secara objektif atau tidak Mas Derva termasuk yang terakhir misalnya soal kasus gubernur DKI Jakarta itu kan sebetulnya kalau misalnya KPK masih KPK yang lama orang tidak akan bertanya tapi dengan adanya tahun politik dan perilaku pelanggaran etik yang kerap dilakukan oleh pimpinan KPK orang jadi bertanya ini beneran gak sih kasusnya ada atau enggak nah itu yang apa namanya membuat adanya secara nyata di mata publik adanya pergeselan dan potensi KPK untuk bisa disialah gunakan menjadi alat gebuk politik itu menjadi tinggi jadi dulu ada sistem mekanisme yang berlapis yang bisa mencegah itu sekarang mekanisme-mekanisme itu luntur karena pegawai yang dulu menjabat bisa dipecat orang jadi lebih takut untuk bisa melakukan proses pengawalan secara betul itu yang menjadi perubahan secara siktifkan selanjutnya yang kepertanyaan masih pertanyaan pertama juga dan dalam proses sebelum KPK itu KPK itu melakukan OTT beberapa memang jumlahnya tidak signifikan tetapi ada cerita Mas Dapa contohnya saya pernah menangani kasus OTT nilainya hanya 70 juta rupiah 70 juta nih pengadaan buku di Kebumen udah di Kebumen 70 juta lagi tapi pasca kasus itu Kebumen kan salah satu dalam miskin dari Jawa Tengah tapi pasca itu kita kembangkan kasusnya menjadi dana alokasi khusus sejumlah 10 taliun yang melibatkan wakil ketua DPL Republik Indonesia menjadi tersangka jadi KPK itu pada previsi kita banyak menangani kasus kadang-kadang memang dapat kecil tapi dari kasus kecil itu kita kembangkan menjadi kasus yang besar jadi 70 juta menjadi 10 taliun 10 taliun dana yang jadi bancakan banggal dibagi-bagi dan mendapatkan kickback pada saat jadi itu sebetulnya cerita jadi tidak benar kalau KPK nangani kasus yang kecil waktu itu OTT-nya kecil ya tapi harus dilihat pasca OTT apa yang terjadi dengan kasus OTT-OTT yang kecil tadi itu berkembang semua hampir kenapa saya menjawab pertanyaan yang pertama menjadi yang ketiga karena pada saat yang ketiga kita melihat bahwa sebetulnya kan isu Taliban itu isu yang mustahil waktu pertama muncul pun oleh Indonesia Regal kita ketawa-tawa aja kok bisa ada orang karena bingung ya nyerang KPK dari mana itu tiba-tiba nyerang dari Taliban ternyata dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terpolarisasi isu itu ternyata laku digunakan untuk bisa menstigma orang kerja secara benar sebagai Taliban ini yang ngomong siapa? bukan saya yang ngomong adalah Komnas HAM jadi Komnas HAM ngomong bicara bahwa ada upaya yang dilakukan secara sistematis untuk bisa menstigma orang menjadi Taliban dan pas stigma itu disematkan itu menjadi legitimasi untuk bisa memetcap pegawai-pegawai KPK yang bekerja secara benar jadi itu kata-kata Komnas HAM coba teman-teman baca laporannya jadi itu mas Dafa jawabannya terima kasih banyak mas Lakso mungkin pertanyaan terakhir nih saya menunggu yang lain menunggu kalau yang lain mau nanya juga silahkan ini diskusi terbuka apakah ada mas Lakso kayak contoh-contoh di dunia lain mungkin di negara lain seperti badan KPK yang mirip dengan kondisi di Indonesia dan strukturnya juga sama dengan Indonesia dan dijadikan contoh juga perbandingan atau ini cuma ada di Indonesia doang saya pengen nanya terus mungkin lanjutannya ini ya mas terkait dengan kampanye-kampanye kalau kita bisa lihat KPK sebelum era reformasi yang tadi kebanyakan kan itu hard campaign kalau saya lihat kayak dari top down sementara kalau misalnya aku lihat sendiri dari bottom up itu seperti penyebaran awareness KPK ke lapisan tataran masyarakat itu belum terasa ya biasanya lembaga-lembaga sepenting ini mereka juga dua arah gitu selain kampanye-nya dari top down juga ke bottom up jadi semua lapisan masyarakat baik itu kelas kelas pemerintahan baik itu grassroots ini juga merasakan kehadiran KPK gitu so far aku pengen nanya aja apakah KPK fokus hanya di kampanye top down tadi atau memang ada kampanye yang sifatnya mendidik gitu sifatnya memberikan pemahaman karakter atau sebagainya karena ada satu kajian korupsi juga dari teman saya yang menilai kalau misalnya korupsi di Indonesia itu bukan masalah masalah teknis atau masalah keserakahan aja tapi ada masalah dekadensi moral dari dunia modern gitu yang memang berpengaruh ke tatanan adab tatanan ahlak dan itu masalahnya lebih luas lagi dan apakah KPK pernah eksplor ke hal tersebut atau enggak nah itu kenapa saya nanya karena kan kalau misalnya kita bayangkan kita nangkep ikannya cuma nangkep dari pinggiran doang dari sungai gitu kan ikannya ketangkep tapi tetap penyembrang gitu keseberangnya lagi apakah kita seperti nangkep ikannya gitu doang dari pinggiran atau memang ada jaring yang lebih luas untuk menangkal isu dekadensi moral mungkin seperti pandangan teman saya tadi itu sih mas maaf jadi penyembrang minta teman-teman nanya juga silahkan gimana Kang Nana saya jawab apa nunggu kalian jawab aja langsung jawab dulu aja oke jadi apa namanya jawabannya kalau untuk yang KPK KPK itu sebetulnya berupaya waktu dulu berupaya melakukan pendekatan secara komprensi ya belum sempurna tentu masih ada catat dan lain-lain mulai dari pengaruh utamaan isu dari korupsi tadinya enggak dikenal sampai menjadi kayak ideologi anti korupsi itu nah dari sisi sistem juga kita masuk misalnya ke lead bank jadi KPK itu yang hingal-bingal sebetulnya bukan hanya penindakan tetapi misalnya lead bank itu kita membantu pemerintah untuk membuat rencana aksi ya rencana aksi yang sangat detail untuk tahapan-tahapan supaya secara struktural ada perubahan sistem jadi bukan aja mainstreaming ide yang dilakukan oleh dikian masaja pelayanan masyarakat melalui korikulum melalui sosialisasi dan lain-lain tetapi juga ada pendekatan perubahan sistem yang dilakukan secara simultan nah jadi sebetulnya pendekatan-pendekatan komprensif itulah yang coba dilakukan oleh KPK makanya kita dengar ada gerakan nasional penyelamat tercumber daya alam dan lain-lain itu sih oke baik gitu ya mas dapak kayaknya mau nanya lagi juga gak masalah sih ya sambil yang lain kita masih punya waktu lumayan begitu ini mas lakso ada satu pertanyaan di chat zoom ini kita geser dulu ke chat ini dari mas yakasa keren mas lakso kalau boleh tahu bagaimana tanggapan mas lakso dengan pegawai KPK saat ini apakah mesti mereka ABS ya ABS mungkin maksudnya asal bapak senang atau masih memiliki integritas sebagaimana teman-teman IM57 mungkin ini dinamikanya setelah terjadi perubahan terhadap penduduk KPK seperti yang tadi disampaikan oleh mas lakso silahkan mas lakso masih mute kayaknya sekarang kawan-kawan ada posisi yang susah jadi sebagian saya gak bilang tidak semua pegawai KPK tidak berintegritas enggak tapi kawan-kawan yang ingin berjuang secara lurus itu mengalami batasan-batasan yang cukup sulit untuk bisa mengaplikasikan keberpihakannya dalam konteks pemberantasan korupsi karena memang iklimnya udah beda sebetulnya dalam konteks KPK kenapa pegawainya dibikin independen itu kan memang ketakutan yang wajar orang harusnya tidak bisa dipecat karena hanya berkata betul tapi dengan ada bukti 57 pegawai KPK yang dipecat makanya posibel untuk dipecat nah untuk itu sekarang memang posisi pegawai-pegawai KPK bisa dilihat dari soal kinerjanya kita bisa melihat tangkapan-tangkapan big piece jauh menurun program pencegahan juga kita belum dengar ada yang berjalan secara signifikan dan lain-lain nah kalau menurut saya itu sih bisa menjadi representasi dari keadaan yang tergambar di dalam internal KPK itu sih karena memang susah untuk melakukan grafik mungkin ada lagi yang lebih menarik itu sebenarnya yang kadang-kadang itu mengganjal di pikiran saya ini Mas Rakso misal sebetulnya kendala yang paling besar itu apa sih sebenarnya ketika KPK ingin mengungkap soal kayak tadi ya misalnya kasusnya apa namanya siapa tuh yang yang sampai hari ini Harun Masiku misalnya yang sampai hari ini belum bisa dipegang orangnya misalnya kemudian kasusnya Bansos yang melibatkan banyak dana dan yang sebagainya kendala yang terbesar itu apa sih menurut Mas Rakso dalam hal itu yang padahal sebagai lembaga yang tadi disebut sebagai super body atau apa namanya dan itu dipandang sebagai ekstraordineri harusnya kan perangkat-perangkatnya juga kemumpuni untuk mendukung segala sesuatunya itu bisa diungkap secara jelas apa tuh Mas Rakso kira-kira yang selama ini yang menjadi hambatan terbesar untuk melangkah lebih jauh sebetulnya aku ini ya sebetulnya KPK itu mengalokasi alat ya alat-alat yang digunakan KPK itu sebetulnya dalam beberapa hal tidak secanggih institusi lain seperti misalnya badan intelijen negara dan lain-lain jadi jangan asumsikan KPK itu memiliki perangkat paling modern di antara institusi lain di Indonesia tapi KPK itu sebetulnya mengalokasikan alokasi terbesar dari resursenya itu untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia jadi sumber daya manusianya disekolahkan kesana kesini integritasnya dijaga dengan pendapat terimadai terus habis itu dibuat jadi sebetulnya modal integritas yang membedakan pegawai KPK dengan yang lain bukan kecanggihan alat kenapa itu saya kaitkan dengan tadi jadi sebetulnya kalau bicara mengenai buron dan lain-lain sebetulnya hampir ditangkap kawan-kawan yang kemarin dipecat termasuk tim Harun Masiku kan kayak Ronald Paul Sinyal itu kan tim yang memang menangani kasus Harun Masiku itu sudah mau menangkap jadi sebetulnya problemnya adalah sebagaimana lembaga lain sebenarnya gini kalau kita punya integritas dan punya kapabilitas apapun bisa kita lakukan bahkan dulu KPK pernah menjemput Nazaruddin yang ada di luar negeri dia kurang canggih apa pelariannya sampai ke Kartagener sana dengan menggunakan jaringan mafia dan lain-lain dan kita tidak menggunakan alat-alat yang canggih dalam proses pengejaran itu tapi integritas informasi yang kita tidak dapat yang kita dapat tidak bisa bocor informasi yang kita dapat dapat kita jaga untuk pentingan KPK itu yang menjadi hal yang penting kan kadang-kadang menjadi persoalan ketika akan nangkap buron misalnya itu kan kebocoran karena ada loyalitas ganda nah jadi sebetulnya dengan adanya peristiwa pemecatan ini itu menjadi tantangan terbesar karena ternyata pola integritas tadi yang bersifat independen itu bisa diintervensi pada akhirnya dengan cara ditakut-takuti dengan dipecat akhirnya pola di dalam orang bisa diatur dengan lebih mudah untuk bisa menangani menangani kasus-kasus yang ada oke oke saya catat kata kuncinya adalah soal integritas dan kapabilitas oke baik teman-teman ini bisa diluaskan lagi mas monggo mas Andi terika yang sudah raise hand terima kasih terima kasih mas Nana dan mas Rapsho sudah lama gak ketemu masa tanyakan gini kita kaya 12 KPK yang kondisi saat ini korupsi itu kan tidak hanya sekedar peruang sebenarnya rusaknya moral itu sekarang terjadi di sekedar lini bidang yang saya amati mungkin di lingkungan saya beraktifitas banyak hal-hal yang bertabennya ya sebuah institusi swasta misalnya perusahaan swasta itu harus melakukan ya entertain-entertain ke pejabat-pejabat misal Kodam Kolda PLHK dan hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah seolah-olah tahu sama tahu apakah selama ini KPK tidak menyasar hal yang seperti itu sehingga dengan ada budaya yang kecil kita sikat otomatis akan membuat sok terapi karena ibaratnya disini ibaratnya beberapa kasus yang ada di hubungan tempat saya bekerja itu sebuah kejadian kalau kita rapor hilang ayam jadinya hilang sapi seperti itu dan itu sudah menjadi rahsia umum terutama untuk perusahaan-perusahaan swasta yang berhubungan dengan lingkungan hidup pistake itu pasti ibaratnya preeman seragam itu ada misalnya Kapurda datang tidak mungkin cuma kurang tangan kosong dan hal itu sudah menjadi rahasia umum oke monggo mas lakso ya sebetulnya kalau kita melihat kan ada dua apa namanya pendekatan ada yang memang swasta yang greedy jadi pejabat yang nggak mau disuap jadi mau disuap nah sebetulnya disinilah kita ada juga yang kondisi kedua pengusahaan tidak mau disuap tidak mau nyuap tapi karena terpaksa akhirnya nyuap nah ini dua kondisi nah sebetulnya yang menjadi hal penting itu bagaimana menciptakan situasi atau kondisi dimana swasta itu tidak ada pilihan lain selain untuk tidak menyuap itu kan bicara insentif dan disincentif nah untuk itu sebetulnya sejak tahun 2016 KPK itu mendorong untuk adanya pendekatan pertanggung jawaban pidana korporasi jadi selain menyikat apa namanya pabrik ofisial atau pejabatnya KPK juga bisa meminta pertanggung jawaban dari korporasi sehingga nanti pegawai-pegawai di korporasi bisa bilang bahwa oh kita jangan nyuap kenapa jangan nyuap karena ketika kita nyuap perusahaan kita akan dihukum dengan hukuman yang sangat signifikan dan itu diimbangi juga dengan gerakan yang disebut sebagai profesional berintegritas tahun 2016 tapi pola untuk membangun environment yang ramah bagi swasta tadi untuk tidak menyuap tetap apa namanya menjadi kendala kenapa karena seakan-akan pasca pemecatan 57 kita tidak lagi mendengar arah KPK ini kemana fokusnya mau di bidang apa apakah memang siap untuk menyediakan sarana yang ramah bagi swasta sehingga swasta tidak ada pilihan kecuali tidak menggunakan ini kan konsep-konsep yang lagi-lagi bicara mengenai kapasitas dan integritas yang itu mudah diintervensi karena ada kepentingan inilah kepentingan itulah akhirnya program yang tadinya ingin menjaga situasi supaya orang tidak menyuap akhirnya dibiarkan saja untuk bisa menyuap nah ini yang menjadi situasi dan kondisi jadi pada akhirnya kerja-kerja yang sudah dibangun secara rapih untuk bisa menciptakan iklim yang lebih ramah bagi swasta sehingga tidak harus membayar pilihan dan lain-lain itu berubah secara sektifikan dengan adanya intervensi oke oke itu sepertinya mas andi jawaban dari mas lakso kita geser dulu ke chat jom ya mas lakso ini ada tiga pertanyaan dari mas yak kasa ini nambah lagi ini pertanyaan cukup menarik beberapa teman-teman yang join ke polri saat ini apakah cara-cara kerja yang independen di KPK sebelumnya apakah juga terafiliasi di institusi polri ini satu saya jauh dulu saya penjakan dulu ada tiga itu satu lalu kemudian yang kedua dari mas andika integritas maupun kapabilitas itu akan kandas kalau tidak ada political will dan political good dari presiden ini nyerempen-nyerempen ke presiden yang tadi nyerempennya ke polri yang satu nyerempennya ke presiden ini ini sensitif semua ini ketanyaannya lalu kemudian yang terakhir di mentorin japri aja mas yang presiden gimana mas yang presiden integritas maupun kapabilitas akan kandas kalau tidak ada political and political good dari presiden lalu kemudian dari mas abustomi IM7 pemilik terdekat ada gerakan apa bagaimana caranya IM57 bertahan idealis semisal ada tawaran jadi pengacara kasus pejabat bermasalah oh ini kayaknya kayaknya gara-gara mas Febri ini ya jadi pengacaranya istri Pak Sambo ini oke itu bisa dijawab oke itu dulu yang ketiga pertanyaan kayaknya menarik semua ini pertanyaannya ya pertanyaannya susah-susah dijawab jadi yang pertama ya soal kawan-kawan yang gabung ke Mabes Poloi jadi gini teman-teman semua memang itu merupakan pilihan yang tidak populer di kalangan publik karena tadinya dari KPK pindah ke Mabes Poloi tapi sebetulnya kalau boleh dilihat dari sudut pandang yang lain stigma yang diberikan terhadap kawan-kawan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu sangat kuat jadi seakan-akan teman-teman tidak lulus itu adalah bangsa Taliban pengacau radikal dan segalanya nah untuk itu stigma ini harus diputus salah satu cara memutusnya adalah kawan-kawan bergabung dengan Mabes Poloi kenapa Mabes Poloi itu kan sebetulnya adalah simbol negara untuk bisa mengatasi radikalisme dan lain-lain nah ketika Mabes Poloi yang tempatnya anti-radikalisme anti-terorisme dan lain-lain saja menerima kawan-kawan 57 apalagi tempat lain apalagi institusi lain maksudnya jadi stigma yang tadinya disematkan kepada kawan-kawan 57 bisa dihabisi disini jadi sebetulnya tujuan kawan-kawan gabung Mabes Poloi selain tujuannya untuk mencoba berkontribusi dengan cara lain tentunya walaupun saya memilih tidak mengambil itu kan pilihan individual masing-masing tapi waktu teman-teman dilantik saya datang dengan teman-teman gabung ke Mabes Poloi maka itu merupakan salah satu alternatif pilihan yang bisa kawan-kawan gunakan untuk bisa memutus matalan restigma apakah efektif seperti KPK ya tidak tentu saja karena apalagi Mabes Poloi kawan-kawan dibatasi pada konteks pencegahan tidak penindakan jadi jangan diharapkan kawan-kawan yang di Mabes bisa melakukan OTT tapi yang penting tadi adalah memutus yang kedua apakah presiden itu menentukan sangat sebetulnya Indonesia ini kalau kita bisa lihat itu belum sepenuhnya negara rule of law artinya apa rule by law jadi ketika presidennya arahnya ke A semua aparatur dan sistem negara itu pindah ke A ketika presidennya memilih B akan seperti B kalau negara rule of law kan gini presidennya memilih ke A tapi ketika A ini adalah sesuatu yang melanggar konstitusi dan hukum maka aparaturnya bisa menolak untuk pindah ke A contohnya di mana di Amerika Serikat ketika Trump meminta melakukan ini dan itu FBI-nya bilang oh enggak kita tetap harus menginvestigasi karena ini adalah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan itu rule of law jadi dengan kondisi Indonesia seperti ini tentunya pilihan-pilihan presiden itu merupakan pilihan-pilihan yang penting termasuk dalam konteks teswawasan kebangsaan kita tidak bisa bilang ini hanya kesalahan tapi kenapa presiden yang memilih sampai pada akhirnya presiden membiarkan adanya kejadian keselawasan kebangsaan jadi presiden itu sangat penting merupakan faktor yang penting sangat penting dalam proses mau atau tidaknya pembatasan korupsi dilakukan di Indonesia yang ketiga pertanyaannya terkait dengan pemilu terdekat 57 terdekat ada gerakan apa bagaimana cara IM-57 bertahan idealisme ini dua pertanyaan kalau untuk pemilu kita sebetulnya tidak concern ke pemilunya tetapi kita ingin menjamin bahwa tidak ada proses-proses yang dilakukan yang itu pelanggar hukum jadi kan kita main-main gerakannya adalah investigasi jadi kalau ada yang misalnya menggunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pecurangan dalam pemilu misalnya mengatur atau mendiskreditkan lawan tentu kita akan investigasi ketika misalnya ada apa namanya korupsi yang dilakukan untuk menukung pemilu kita akan investigasi tentunya investigasi independen jadi gerakan-gerakan inilah yang akan kita bangun konkretnya apa selain melakukan investigasi secara mandiri kita rencananya akan membangun akademi anti-korupsi yang itu akan memilih pemilu dari masing-masing daerah untuk dididik secara OTT sebetulnya kan tertangkap tangan itu bukan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh publik publik itu kalau melihat ada korupsi di depan matanya maka mereka boleh dan berhak menurut undang-undang untuk bisa mengamankan orang itu membawanya ke kantor polisi kita membayangkan bahwa ke depan kita bisa mendidik simpul-simpul di berbagai daerah yang terpilih untuk tahu bagaimana OTT bisa dilakukan dan lain-lain itu gerakannya jadi selain kita melakukan investigasi sendiri kita mau mendidik untuk cara IM57 bertahan idealisme itu saya waktu berapa waktu lalu waktu ada kasus Sambo itu ya teman buruh ada yang WA saya secara personal dia cerita bahwa sebetulnya dalam gelakan biasa saja ada yang kesini kesitu kesini kesitu tetapi jadi gini kita itu tidak bisa menjamin seluruh bagian dari kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan bahkan kalau kita beragama Islam hidayah itu kan milik Allah jadi maksudnya bahkan nabi pun ada yang keluarganya pun tidak ikut dengan nabi nabi ya saya gak bicara Rasulullah tapi saya bicara nabi-nabi sebelumnya pun ada yang keluarganya pun tidak ikut jadi itu memang wilayah-wilayah yang kangenanah jauh lebih bisa menjelaskan dalam konteks keyakinan apa sebetulnya manusia itu tapi sebetulnya dari sisi IM57 IM57 itu kenapa dibentuk IM57 IM57 itu diharapannya menjadi rumah supaya orang-orang ini tidak menjadi serigala yang menjalani dirinya tetapi IM57 itu bisa saling mengingatkan pun dalam keputusan-keputusan yang diambil kekaitan dengan Sambu misalnya saya tidak setuju saya langsung mengingatkan Pebri mengingatkan Malah tapi kan itu masing-masing keputusan individu yang tentunya kita punya batasan-batasan dalam melakukan proses intervensi tapi dari sisi kitanya kita mengingatkan bahwa mundur dari kasus itu itu sih kangenannya jawabannya oke semakin menarik banget ya apalagi kalau ditarik-tarik pada persoalan dinamika politik mengingat pemilih juga sebentar lagi begitu ya selain saat ini juga rame apa namanya tentang kematian para supporter aremania juga rame tentang apa namanya Pak Firly begitu yang kalau di media kan kita baca hendak memaksakan Anies Baswedan jadi tersangka ini kan apa namanya tema-tema yang hangat yang cukup menarik untuk kemudian kita diskusikan begitu dan termasuk yang diceritakan masalah saat ini kan saya kira memang kita masih jauh dari kata paripurna ya makanya gak mungkin maksudnya jauh dari ekspektasi masih jauh dari ekspektasi dan kayaknya masih banyak PR-PR yang kemudian harus kita benahi begitu dan kalau saya selama ini mungkin mas Lakso dan teman-teman cara pandang saya masih terbatas selama ini saya hanya mengikuti melalui media dan tentu cara kita mengambil konfusi dari media itu kan butuh banyak tahapan yang harus kita lakukan dan harus betul-betul disaring sampai kemudian kita bisa menyemputkan pada satu kesimpulan itu pun baru berdasarkan perspektif kita secara individu makanya dengan diskusi seperti ini yang kebetulan Mas Lakso dulu menjadi bagian yang ada di dalam KPK lalu kemudian dan saat ini bisa dikatakan outsider walaupun tetap berada pada track yang selalu bicara tentang tema-tema tentang hukum korupsi dan sebagainya sehingga ini menjadi penting untuk menangkut diskusi oke teman-teman sekalian ini kita sudah jam 5.16 begitu saya harap jangan dulu keluar dari grup karena kita belum mengambil foto secara bersama begitu dan sebelum saya akhiri ini Mas Lakso Muhammad sebelum saya akhiri ini saya tanya dulu ke Mbak Miptah atau teman-teman pus fitur lainnya para pengurus apakah sudah bisa kita akhiri diskusi kita pada kesempatan sore hari ini oke sepertinya ada tambahan satu lagi nih sebenarnya sebentar Mbak Miptah ini kayaknya ada satu menanggapi jawaban Mas Lakso atas pertanyaan Mas Andi pola-pola pendekatan personal antara swasta dengan pejabat kemerintah pendapatan proyek sepertinya sudah mendarah daging pertanyaannya kalau pun harus dimulai ulang harus dimulai dari mana Mas Praktek tersebut hilang oh iya ini Mas Bayu memang kayaknya terlibat di private sector emang ini gimana ini Mas Lakso mungkin bisa secara singkat menjawab pertanyaan baik emang sebetulnya gini pola yang paling baik ini saya saya paham lah masalah di kawan-kawan swasta ini kan gak ngasih jadi tersangka ngasih jadi tersangka bingung jadi untuk apa namanya mau pilih posisi ya kalau posisinya nanganin satu proyek dan kadang-kadang ngasih gak ngasih itu menjadi persoalan nah sebetulnya ini bicara mengenai insentif dan disinsentif sesimpel itu aja sebetulnya kan orang kalau kita pakai pola pikir bisnis kan insentif dan disinsentif nah insentif dan disinsentif ini akan terbentuk dari suasana yang dibangun idealnya ini bicara idealnya idealnya kalau mau dilapikan gimana caranya ya pejabatnya gak korup swastanya ketika dia melakukan korupsi atau membangkakan bravery mendapatkan hukuman yang sangat tinggi dan juga ada komitmen diantara mereka untuk tidak melakukan korupsi contohnya gini siemens itu dulu merupakan salah satu perusahaan yang melakukan korupsi sangat tinggi dan didenda bukan hanya miliaran tapi terliunan karena melakukan korupsi beberapa negara nah pasca dia didenda itu ada perubahan signifikan dilakukan oleh siemens dia polisinya pokoknya mau gak mau gak ada opsi untuk lakukan korupsi nah ini dari sisi swastanya jadi pasca dihukum sebetulnya akhirnya perusahaan-perusahaan besar global itu sepakat untuk memasukkan anti korupsi dalam klausur kontrak dan lain-lain makanya ada UN Global Compact misalnya dan lain-lain jadi ini dari sisi swastanya tapi sebetulnya dalam konteks swasta di Indonesia itu akan sulit ketika pejabat pemerintahnya masih terus meminta makanya sebetulnya fungsi KPK peranannya harusnya bisa menyeimbangkan pola penegakan hukum bukan hanya di swastanya tetapi di pemerintahnya juga tapi dengan kondisi sekarang saya persis itu bisa terjadi karena harusnya itu dilakukan secara objektif tetapi menjadi tidak objektif karena tadi banyak kepentingan yang potensinya bisa main apalagi melihat pimpinannya melakukan konflik kepentingan pada saat ini nah itu sih Mas Bayu jadi simpelnya adalah proses pembendahan terjadi secara simultan di dua sisi government yang ditindak dengan keras suasanya ditindak dengan keras terus ada insentif pilihan dari melakukan korupsi maupun apa namanya tidak melakukan korupsi kalau insentifnya tidak ada dengan tidak melakukan korupsi orang buat apa membangun sistem pencegahan kan makanya itu kenapa waktu kita bangun parma 13 tahun 2016 mengenai petanggung jawaban pidana korporasi itu salah satu klosulnya adalah pencegahan harapannya apa pencegahan bisa dijadikan defense oh kita memang ada staff yang nyuap tapi kita udah bangun sistem sebaik-baiknya tapi ya staffnya bandel ini buktinya sistemnya udah dibangun jadi ini soal insentif dan insentif sesudah ya 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 selain itu soal keberanian juga sih sebenarnya ya berani untuk kehilangan segalanya oke mas Raksa ini kayaknya mas Andi masih penasaran ini kita punya oke kita kasih kesempatan lagi deh 2-5 menit ya mas Andi mungkin ada yang mau feedback mas Andi silahkan singkat mas Raksa gini kalau berbicara sistem bener sistem yang dibangun mungkin di lingkungan private sektor ataupun BUMN itu kan sekarang udah diregistrasi dengan ISO ya sistem tanpa swab segala macam kan kalau nggak salah tapi dalam prakteknya ya saya komunikasi dengan beberapa teman yang suka berhubungan dengan pihak eksternal ya misalnya dengan keamanan segala macam itu ya itu sudah menjadi benar-benar jadi budaya gitu ibaratnya gini misalnya nih dalam sebuah perusahaan yang korporasi besar perusahaan itu ada di setiap daerah ketika di cabang tersebut ganti otomatis pejabat-pejabat di situ mengajak bertemu kan itu pasti dan itu nggak ada sesuatu yang cuma-cuma gitu entah ada proyek entah nggak itu pasti misalnya saya seorang pimpinan di sebuah cabang di suatu daerah misalnya kapoldan pak kita makan malam itu pasti belum kodamnya belum kodimnya belum polresnya belum polseknya seperti itu tanpa ada kasus ya belum KLHK-nya belum bisnakernya sama seperti kasus yang menjelat walaikota Cirebon yang terdahulu kan sebenarnya kasus dia ingin mendanai sebuah grup sepak bola dengan minta sponsor memaksakan agar perusahaan swasta menjadi sponsor ini masih berbicara saya masih berbicara di lingkungan antara private sektor perusahaan dengan instansi pemerintah belum bicara bisnis to bisnis lebih parah lagi saya berada di lingkungan merah banyak tahu banget berbicara di sekelan energi seperti apa kalau melihatkan di setiap hari gini amat sih karena saya sebagai orang teknis tahu tidak hanya berbicara hukum tapi berbicara teknis kalau kualitas A A kualitas B B tapi faktanya tidak seperti itu dan itu dekeng pengusahaan pengusaha-pengusaha supplier yang akal punya backing di instansi penegak hukum seperti itu adalah teman sempat diancam ketika tidak tidak menerima produk A untuk menjaga keamanan dirinya sendiri dia pakai jasa keamanan yang pasukan khusus untuk level dia sendiri itu meribatkan uang yang tidak kecil seperti itu kasus yang saya lihat setiap hari seperti itu mas oke itu yang bisa sampaikan kondisinya seperti inilah harap dengan ANTKPK yang dulu harap nya ada saya dulu sempat konsultasi ternyata petanya berubah jadi sudah terima kasih mas oke monggo singkat mas siap terima kasih banyak jadi memang kalau kita lihat ya itulah yang terjadi culture nya dan itu memang bisa diubah tidak bisa dalam satu malam butuh suatu upaya yang terus-menerus dilakukan bahkan kalau kita lihat kan sebetulnya bagaimana Amerika mengatur perusahaan-perusahaannya untuk mencegah menyuap di negara lain itu dilakukan dari 1970 tahun itu dan berapa puluh tahun itu kalau dihitung dengan sekarang jadi memang kalau bicara mengenai pilihan-pilihan swasta yang dilematis itu saya pun tidak punya jawaban instan yang bisa menjawab semuanya apalagi dengan kondisi ketidakpastian yang hadir saat ini penegak hukum tapi saran saya sih kembalikan lagi ke soal insentif dan dis-insentif tadi bahkan dalam level swasta artinya ketika dia nyuap dengan potensi kerunggian yang sangat tinggi nantinya dan dengan manfaat yang didapat maka pilihannya seharusnya tidak menyuap itu yang situasi yang memang dihadapi di lapangan dan harus ketika aparat penegak hukumnya betul maka situasi itu dapat dihindari kalau kita lihat belajar dari SWG misalnya itu mereka yang dibenahi terlebih dahulu adalah penegak hukumnya dengan memilih pengadilan yang bersih jadi pengadilan tidak bicara mengenai polisi tapi pengadilan bersih langsung lanjut ke penegak hukum seperti itu mas baik teman-teman sekalian mas lakso begitu karena waktu kita ini terbatas sudah berakhir habis jam di Turki sudah menunjukkan jam 5.27 dan di Indonesia sudah menunjukkan jam 59 sepertinya dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mas lakso dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini begitu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan walaupun tentu kita berharap saya secara pribadi juga berharap bahwa diskusi ini belum menemukan satu kesimpulan begitu sehingga bisa next kita bisa kita jadwalkan lagi walaupun mungkin dengan tema-tema yang lain begitu karena nanti mendekati dinamika politik tahun-tahun politik yang mungkin nanti akan lebih menarik lagi kalau kemudian kita juga bicara dalam perspektif dinamika politik dan sebagai kata kunci yang kemudian ingin saya sampaikan tadi mengutip apa yang disampaikan oleh mas lakso soal integritas selalu kemudian bicara kapabilitas selalu dua hal itu sudah dimiliki agak sulit untuk kemudian bisa kita intervensi dan bagi kita yang mungkin masih punya waktu yang cukup panjang saya kira ini menjadi titik tekan yang harus kita lakukan bagaimana membangun integritas dan kapabilitas mulailah dari hal-hal yang sederhana mulai dari organisasi-organisasi dimana kemudian kita berada di dalamnya dan kemudian yang terakhir adalah soal kalau bicara tentang apa namanya perbaikan sistem hukum salah satunya tadi advice-nya itu adalah bicara soal dimulai dari perbaikan dari para penegak hukumnya baik itu teman-teman sekalian mohon untuk bisa on cam bagi teman-teman yang bisa dibuka kameranya silahkan dibuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi dan mungkin sertifikat akan diserahkan kemudian hari nanti mas laksus setelah acara selesai lalu kemudian kalau butuh surat formal ya nanti akan kita siapkan surat resminya begitu siapa tahu sebagai apa namanya administrasi yang perlu disampaikan oke ini mbak Sidi atau siapa mas Dafa yang akan mengambil foto bersama ya boleh aku langsung aja oke ini teman-teman silahkan ya buka kameranya kita mau foto bareng oke yuk liat ke kamera semua sambil sejam aku hitung mundur 3 2 1 lagi-lagi 3 2 1 oke mungkin sekali lagi sekali lagi terakhir ini kesempatan terakhir nih buat teman-teman yang belum buka kamera ayo-ayo-ayo yuk oke ya udah gak ada aku hitung mundur lagi tinggal yuk liat ke kamera 2 1 yuk makasih banyak mas Nana 10 Cluster Polo sama-sama ini apakah sudah bisa saya closing ini mas Dafa sudah bisa mas oh sudah bisa oke baik terima kasih teman-teman para mentor yang lain ada Gus Andika juga hadir ya mas Andika halo mas walat gitu ya dan teman-teman mentor yang lain dan teman-teman kolega yang lain juga hadir nih mas Dafa mas Bayu nih teman saya ada mas Andik juga mas Kasan yang alhamdulillah teman-teman bisa hadir meramaikan apa namanya diskusi pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan kita bisa konsisten ya wabar khusus buat teman-teman yang ada di kluster keilmuan politik dan hukum ya baik saya lagi mas Lakso terima kasih kami ucapkan selamat istirahat dan apa namanya hal yang perlu disampaikan nanti bisa kita lakukan secara personal ya saya jati nanti kebutuhan-kebutuhan apa yang nanti diperlukan nanti akan siap akan saya siapkan nanti mas Lakso nanti jika ada berapa yang perlu saya sampaikan baik sekali lagi terima kasih kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kawan-kawan oke oke saya tak meninggalkan form dulu ya makasih mas Dapa Cindy teman-teman kita yang terima kasih mas Tanah selat asar dulu nih selat asar siap terima kasih